Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rina Angkraini Saya dari Universitas Negeri Makassar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Geografi Pada video ini Saya membahas mengenai meteorologi dan klimatologi khususnya pada alat-alat meteorologi dan klimatologi untuk pemantauan cuaca dan iklim Pengenalan Meteorologi dan Klimatologi Meteorologi merupakan ilmu yang mempelajari kondisi fisis yang terjadi pada atmosfer Untuk klimatologi merupakan ilmu yang mempelajari keadaan atmosfer dalam skala waktu yang lebih panjang yaitu 30 tahun sesuai dengan ketetapan World Meteorology Organization atau WHO Gejala-gejala yang dihasilkan dari kondisi tersebut itulah yang dinamakan cuaca seperti terjadinya guntur, hujan, dan masih banyak lagi Dalam suatu pengamatan, observasi membaca dan mencatat hasil pembacaan data yang ditunjukkan oleh alat-alat meteorologi Alat-alat meteorologi merupakan alat-alat yang mencatat dan memberikan data untuk pengetahuan mengenai metodologi dan klimatologi sendiri Jadi alat-alat ini sangat penting dalam berbagai ilmu seperti untuk penerbangan Alat-alat meteorologi dan klimatologi yang pertama yaitu ada barometer yang berfungsi mengukur tekanan dalam peramalan cuaca Satuannya yaitu atmosfer dan sentimeter HG Tekanan atmosfer yang tinggi mendandakan cuaca yang bersahabat sedangkan tekanan udara yang rendah mendandakan kemungkinan adanya badai Selain itu, barometer memiliki kelemahan yaitu hanya bisa digunakan di lab atau stasiun pengamatan cuaca tidak mudah dipindahkan dan juga sulit untuk dibaca Panci penguapan berfungsi mengukur penguapan yang terjadi pada suatu permukaan area tertentu seperti danau, waduk, sungai, dan lain-lainnya Satuannya yaitu milimeter Dalam penggunaan panci penguapan kita harus mengetahui keadaan sekitarnya dengan cara Pertama itu, kita harus mengukur ketinggian air pada panci yang berdiameter 120 cm Yang kedua, kita harus mencatat temperatur yang terdapat dalam termometer apung Yang ketiga, kita mencatat angka pada anemometer yang menunjukkan arah dan kecepatan angin Disitulah kita dapat menghitung penguapan yang terjadi pada panci penguapan Tetapi dalam panci penguapan ini ada juga kelemahannya Yaitu, apabila hujan lebat terjadi Air yang terdapat dalam panci akan menguap Kemudian, pengukuran volume air itu digunakan dengan menambah atau mengurangi airnya Dan serding terjadi gangguan seperti debu yang masuk dalam panci Hygrometer Berfungsi mengukur kelembapan udara relatif dengan satuan Celsius atau Fahrenheit Hygrometer terdapat dua skala Yang satuannya, batunya menunjukkan kelembapan udara dan menunjukkan temperatur Cara menggunakannya dengan meletakkannya di tempat yang akan diukur kelembapannya Kemudian, tunggu dan becala skalanya Cara kelembapan biasanya ditandai dengan huruf H Sedangkan, untuk temperatur Dia itu satuannya derajat Celsius Tetapi, hygrometer ini memiliki kelemahan Yaitu, pada saat pengukuran dengan hygrometer Selama pembecan, harus diberi aliran udara Dengan menghombuskan secara kertas atau kipas Sedangkan, pada kelingnya, alatnya harus diputar Hog Gourge dan Stigwell Hog Gourge merupakan alat berupa batang berskala Dan sebuah skrup ulir yang berada pada batang tersebut Yang digunakan untuk mengatur letak ujung jarum pada permukaan air di dalam suatu panci Hog Gourge ini merupakan alat yang mengukur perubahan tinggi permukaan air di dalam panci Dalam Hog Gourge ini kan tadi ada skrup ulir Skrup ulirnya juga ini berfungsi sebagai mikrometer dengan 50 bagian skala Dan kemudian ada Stigwell Stigwell di sini berfungsi tempat letaknya Hog Gourge Yang membuat air dalam berjana menjadi tenang dibandingkan dengan air pada panci Sehingga pada saat dilakukannya penyetelan Ujung panci dapat lebih mudah dilakukan Hog Gourge dan Stigwell ini merupakan suatu alat yang digunakan Alat panci penguapan Alat-alat metologi dan klimatologi yang kedua Di sini ada termometer Yang terbagi menjadi beberapa macam Yaitu ada termometer apu maksimum dan minimum Alat ini berfungsi Untuk mencatat suhu maksimum dan minimum air Yang terjadi selama 24 jam Untuk cara pengamatannya itu Dengan cara suhu maksimumnya ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam termometer atas Dan suhu minimumnya ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah Untuk menyetel kedua indeks kembali Setelah suhu dibaca digunakan magnet batang Termometer tanah gundul Termometer tanah gundul Termometer tanah gundul Termometer tanah gundul Pada saat termometer 50 dan 100 cm Dia juga mempunyai Termometer suhu tanah gundul Untuk satuannya dia juga menggunakan satuan derajat celcius Termometer ini kedalamannya sama dengan termometer tanah gundul Yaitu 0, 2, 5, 10, 20, 30, 50, dan 100 cm Dia juga mempunyai Benda kuning yang terdapat pada termometer 50 dan 100 cm Yang berfungsi untuk membaca suhu Agar tidak mudah berubah Dia juga memiliki fungsi yang sama dengan termometer tanah gundul Termograb Yang berfungsi mencatat suhu udara dan kelembapan udara nisbi Dia menggunakan satuan derajat celcius dan persen Dalam cara penggunaannya atau pengamatannya Dia menggunakan sensor yang terbagi menjadi dua Yaitu sensor suhu dan sensor kelembapan Sensor suhu terbuat dari logam Bila udara panas logam memuai dan menggerakkan pena ke atas Bila udara dingin dia akan mengkerut Menggerakkan pena untuk turun Untuk sensor kelembapan sendiri Udaranya terbuat dari rambut manusia Bila udara basah rambut memanjang Dan bila udara kering rambut akan memendek Cap center animometer Di sini merupakan alat yang berfungsi Untuk mengukur kecepatan angin data rata harian Cara penggunaannya Menggunakan prinsip kerja Seperti gerakan sepedometer sepeda motor Dalam satuan kilometer per jam Kecepatan angin data rata harian Selisih pembacaan angkanya dibagi 24 Aneh memotir juga ini Dapat mengetahui arah angin Dimana arah angin ini Merupakan asal angin berada Alat-alat metodologi dan klimatologi yang ketiga Di sini ada pemantau matahari Ada dua macam Yaitu ada cambel stok dan antinograf bimetal Untuk cambel stok berfungsi Mencetat lamanya penyinaran matahari Dengan satuan jam atau persen Dalam cambel stok ini Dia menggunakan pias Untuk mengetahui lama penyinarannya matahari Ada tiga jenis pias Yaitu pias lengkung panjang Yang mengukur waktunya pada tanggal 11 Oktober Sampai dengan 28 Februari Untuk pias lurus Dia mencatat waktu 11 September Sampai dengan 10 Oktober Dan 1 Maret sampai dengan 10 April Untuk pias lengkung pendek Dia mencatat waktu 11 April Sampai dengan 10 Agustus Kemudian ada antinograf bimetal Yang berfungsi untuk mengukur atau mencatat Secara otomatis intensitas radiasi matahari Cara pengamatannya itu dilakukan Dengan awal operasi dimulai pada pukul 6 Waktu setempat jam 6 pagi Sebelum matahari bersinar Untuk buka covernya atau penutup alat Dapatkan drum clock dari staffnya Pasang kertas pias Sisi pias tepat berlimpit di penjepit drum clock Kemudian hidupkan sistem drum clock Selanjutnya pasangkan drum clock kembali pada tempatnya Putar drum clock agar ujung pena tepat jatuh pada jam Dan hari awal pengukuran Tutup kembali cover atau penutup Setelah matahari terbenam Selama 1,5 jam Pias harus diambil pada hari berikutnya Ulang langkahnya lagi Hig volume air sampler Berfungsi mengukur partikel kecil padat aerosol Yang terkandung di dalam atmosfer Partikel aerosol itu Contohnya itu seperti Debu, karbon, inti kondensasi Dan lain-lainnya yang padat Terus tatuannya itu Dia mikrogram Alat metodologi dan krimatologi yang keempat Di sini ada alat untuk mengukur curah hujan Yang pertama ada ambrometer Yang berfungsi untuk mengukur curah hujan Dengan satuan milimeter Yang kedua Ada penakar hujan otomatis helman Alat pencatat intensitas curah hujan Atau tingkat ketebalannya Fisikometer standar Fisikometer standar ini terdiri atas 4 termometer Ada termometer bola kering Termometer bola basah Termometer maksimum Dan termometer minimum Untuk termometer bola basah dan bola kering Berfungsi untuk mengukur temperatur suatu tempat Sedangkan termometer maksimum dan minimum Mengukur suhu maksimum dan minimum Dalam jangka waktu tertentu Jadi fisikometer standar ini Dia merupakan dari gabungan dari termometer keempat tadi Sehingga memiliki fungsi Yaitu mengukur suhu udara dan kelembapan udara Dengan satuan derajat dan juga satuan persen Sangkar metodologi Tempat meletakkan perlatan metodologi Seperti fisikometer standar Kegunaan dari sangkar metodologi ini Yang pertama menahan tiupan angin kencang Untuk melindungi alat-alat metodologi Yang kedua Menghindari dari radiasi matahari Yang ketiga Menghindari tetesan air hujan Keempat Menghindari penjelaran radiasi suhu lokal Baik dari udara maupun dari tanah Kelima Hal yang perlu diperhatikan Itu pintu sangkar Menghadap utara selatan Sedangkan sangkarnya dicat putih Agar memantulkan cahaya WMO Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!